Mengenal profesi astronaut, syarat dan proses menjadi astronaut NASA Apakah di antara teman-teman ada yang bercita-cita menjadi astronaut? Astronaut bisa bekerja di NASA atau Badan Antariksa Amerika Serikat, di ESA atau Badan Antariksa Eropa, atau bisa juga di LAPAN atau Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional milik Indonesia. Tapi, Badan Antariksa yang paling terkenal dan sering melakukan misi adalah NASA. Nah, untuk menjadi seorang astronaut NASA, ada berbagai syarat dan proses yang harus dijalani nih. Syarat menjadi astronaut Hal yang paling utama untuk menjadi astronaut NASA adalah kondisi tubuh kita harus sangat sehat. Lalu, kita juga harus punya keterampilan teknis supaya bisa melakukan pekerjaan sulit di pesawat ruang angkasa ataupun di Stasiun Antariksa Internasional atau ISS. Karena itulah, astronaut harus lulus dari Universitas Jurusan Teknik, Ilmu Biologi, Ilmu Fisika, Ilmu Komputer, atau Ilmu Matematika. Selain itu, untuk menjadi seorang astronaut, kita juga harus punya pengalaman berada di hutan dan menyelam. Proses seleksi untuk tes astronaut Pendaftaran menjadi astronaut dibuka untuk orang-orang yang berusia 30 sampai 40 tahun. Biasanya, orang yang mendaftar jadi astronaut berjumlah ribuan, tapi dari ribuan pendaftar akan diseleksi sampai hanya tersisa 120 pendaftar. Setelah itu, akan ada proses seleksi lagi sampai tersisa 50 orang. Kemudian, barulah mereka mengikuti kelas pelatihan. Di kelas pelatihan ini, calon astronaut diberikan materi, baik itu tertulis maupun praktik. Ada kelas dasar militer, kemampuan uji coba pilot, dan kesiapan menghadapi bahaya ruang angkasa. Latihan dasar sebelum ke ruang angkasa Saat menjadi astronaut, hal yang paling ditunggu-tunggu tentu saja adalah saat bisa bertugas di ruang angkasa. Tapi, sebelum terbang ke ruang angkasa, astronaut harus mengikuti latihan dasar dulu nih. Astronaut harus punya keterampilan menerbangkan pesawat biasa, simulasi menerbangkan pesawat antarisa, dan melakukan simulasi di kolam renang. Astronaut juga belajar bahasa Rusia, karena akan banyak bekerja sama dengan astronaut dari Rusia yang disebut kosmonot. Kalau sudah dinyatakan lulus latihan dasar, barulah astronaut bisa pergi ke ruang angkasa termasuk ke ISS. Nantinya, astronaut akan pergi menggunakan pesawat antarisa Soyuz milik Rusia atau SpaceX milik NASA. Di ISS, astronaut akan melakukan berbagai misi yang sudah ditugaskan. Tapi, tugas astronaut tidak hanya bekerja di ruang angkasa. Astronaut juga harus melakukan berbagai misi lainnya di kantor astronaut yang ada di bumi. Wah, ternyata menjadi astronaut itu harus butuh perjuangan yang besar ya. Maka itu, kita harus belajar dengan rajin dan semangat supaya bisa mencapai cita-cita. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax